Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow Karena di Instagram saya sering melakukan tanya-jawab untuk follower melalui video Kemudian di Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto, video tentang kesehatan Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow Karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rejeki untuk teman-teman semua Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel saya, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat Amin Teman-teman pernah mendengar penyakit gagal ginjal? Ya, jadi penyakit ini ketika organ ginjal itu menurun fungsinya Nah, penurunan fungsinya ini bisa bertahap, bahkan bisa berhenti secara permanen Nah, jadi semoga kita semua dijauhkan dari penyakit ini ya Pada video kali ini kita akan membahas penyakit yang bisa jadi penyebab gagal ginjal Nah, jadi teman-teman ya organ ginjal itu secara umum fungsinya itu Ya, membuang limbah-limbah yang tidak diperlukan oleh tubuh Kemudian juga membuang zat-zat beracun Dan juga membuang kelebihan cairan ya melalui urin Nah, jadi memang fungsinya itu sangat vital bagi tubuh kita ya Jadi bagi tubuh secara seluruh itu memang fungsinya sangat vital Tentu organ ginjal ini bisa terpengaruh ataupun terganggu fungsinya ketika teman-teman ada masalah-masalah kesehatan Nah, jadi memang ada beberapa penyakit yang bisa jadi penyebab gagal ginjal Nah, ini penyakit-penyakit yang umum ya, yang umum yang sering jadi penyebab gagal ginjal Yang pertama itu pielonefritis ataupun radang ginjal Nah, jadi pielonefritis ini yaitu radang ginjal bisa satu ataupun kedua ginjal Nah, ini bisa disebabkan oleh bakteri maupun virus Nah, memang pielonefritis ataupun radang ginjal ini kasusnya itu jarang Tapi bukan berarti jarang itu tidak bisa terkena ya Jadi bisa, apalagi kalau seandainya teman-teman terkena infeksi seluruh kemi Tidak diobati sampai tuntas, ya dibiarkan saja Nah, ini bisa lama-lama menyebabkan radang ginjal ataupun pielonefritis Nah, kalau seandainya radang ginjalnya jadi kronis Ya, ini bisa mempengaruhi fungsi ginjal Yang akhirnya nanti malah fungsi ginjalnya jadi resah Nah, jadi gagal ginjal akhirnya Nah, jadi penting ya teman-teman jangan dianggap remeh Ya, pielonefritis ini ataupun infeksi saluran kemi Kalau memang teman-teman mengalami infeksi saluran kemi Ya, obati sampai tuntas, ya konsultasi ke dokter Ya, kemudian setelah pengobatan selesai Nah, kalau perlu teman-teman konsultasikan lagi ke dokter Dok, saya sudah benar-benar sembuh atau belum Nah, jadi kalau seandainya sembuh itu akan jauh lebih baik ya Untuk memastikannya itu bagusnya konsultasi lagi Yang kedua, diabetes Nah, jadi diabetes ini penyakit tersering yang bisa menyebabkan kerusakan di ginjal Nah, ketika diabetes, ya gula darah tinggi Ini ginjal akan dipaksa bekerja lebih keras ya Untuk membuang kelebihan gula Ya, akhirnya nanti bisa penyaringannya lama-lama bisa rusak ya penyaringan di ginjal Jika kondisi gula darah tinggi terus-menerus dibiarkan Ya, ini lama-lama nanti fungsi gijalnya bisa merusak Nah, jadi penting ya teman-teman ketika teman-teman mengalami diabetes Ataupun gula darah tinggi itu penting untuk mengontrol kadar gula darahnya Ketika teman-teman meminum obat gula darah ya minum secara teratur, secara rutin Kemudian juga ketika teman-teman menggunakan insulin, ya gunakan sesuai dosis Ya, sesuai dengan anjuran dokter Kemudian sering-seringlah berkonsultasi ke dokter ya untuk memantau kesehatan teman-teman Yang ketiga, hipertensi ataupun tekanan darah tinggi Nah, jadi ini juga penyakit yang paling sering ya yang bisa mempengaruhi fungsi ginjal Ya, ketika teman-teman memiliki hipertensi, tekanan darah tinggi Ya, tidak terkontrol, ya misalkan tensinya tinggi terus Ya, tekanan darah tinggi ini bisa mempengaruhi tekanan darah juga di ginjal Yang akhirnya nanti ginjalnya fungsinya bisa menurun, yang akhirnya nanti bisa rusak Otomatis kalau seandainya ginjalnya rusak ataupun fungsinya menurun Ya, untuk membuang limbah yang tidak diperlukan oleh tubuh lagi Kemudian juga untuk membuang dendat beracun Dan juga untuk membuang kelebihan cairan melalui urin itu juga akan terganggu Nah, jadi penting ya teman-teman Kalau memang punya hipertensi ataupun tekanan darah tinggi Konsumsilah obat secara teratur Ya, rubah gaya hidup menjadi lebih sehat Ya, lakukan pola hidup sehat Dan rajin-rajinlah untuk mengontrol tekanan darah tingginya Yang keempat, glomerulonefritis Nah, jadi teman-teman glomerulonefritis ini Dia peradangan pada ginjal tapi pada glomerulinya Nah, jadi teman-teman ya glomerulonefritis ini sistem penyaringan di ginjal Nah, kalau seandainya ini meradang Nah, nanti bisa menyebabkan protein bocor ke urin Ya, sel darah merah bocor ke urin Yang seharusnya ini tidak boleh ada ya di dalam urin Nah, kemudian ini kalau terjadi ya terus menerus dibiarkan Ya, otomatis fungsi ginjal kan sudah terganggu ya Lama-lama bisa rusak Nah, jadi memang penting ya untuk mengontrol kesehatan teman-teman ya ke dokter Nah, jadi kalau seandainya memang ada keluhan seperti ini ya sebaiknya segera diobati Nah, misalkan teman-teman mengalami kaki bengkak ya tangan bengkak ya coba periksa-periksa ke dokter Yang kelima, penggunaan obat antinyeri Nah, ketika teman-teman menggunakan obat sembarangan ya termasuk obat antinyeri Ya, ini juga bisa memungkinkan ya teman-teman ginjalnya lama-lama bisa rusak Nah, kalau seandainya teman-teman ada keluhan nyeri misalkan di tangan Ya, kemudian teman-teman meminum obat antinyeri ya keluhannya mungkin memang hilang Nah, teman-teman menggunakan obat antinyeri ini dalam jangka panjang Apalagi teman-teman menggunakan obat tersebut tidak dengan resep dokter Ataupun dokter memang meresepkan awalnya ya Tiba-tiba sudah 3 hari atau 4 hari kan obatnya habis Nah, teman-teman beli sendiri Nah, kemudian teman-teman menggunakan obat ini ya sampai 3, 4, 5 bulan Nah, ini nggak boleh ya jadi penggunaan obat itu memang ada tujuannya Kenapa diberikan obat ini ya berapa lama obat ini boleh diberikan Ya, apa sih efek sampingnya kalau seandainya minum obat ini Nah, jadi itu yang tahu ya dokter ya Jadi jangan teman-teman pandai-pandai sendiri Ya, nanti malah berisiko ginjalnya bisa rusak Jadi jangan menggunakan obat-obatan tanpa resep dokter Ya, termasuk penggunaan obat antinyeri ataupun penghilang rasa sakit Yang keenam, obstruksi saluran kemih ataupun saluran kencing Nah, ketika teman-teman mengalami keluhan ini ya Misalkan adanya obstruksi ataupun penyumbatan Ya, paling sering itu disebabkan oleh batu Nah, kalau memang ada batu di saluran kemih itu segera diobati Kalau tidak diobati ini nanti ginjalnya bisa bengkak Nah, kalau ginjalnya bisa bengkak Lama-lama fungsinya menurun Akhirnya rusak jadi gagal ginjal Nah, jadi teman-teman kalau memang ada keluhan di kencingnya Misalkan ada nyeri pinggang ya Ataupun nyeri ketika buang air kecil Ya, sebaiknya itu dikonsultasikan ke dokter diobati Ya, siapa tahu memang disebabkan oleh batu Nah, jadi obstruksi saluran kemih ini tidak boleh dianggap remeh Nah, teman-teman sebenarnya penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan gagal ginjal itu masih banyak sekali Cuma ini keluhan yang paling sering Ataupun penyakit yang paling sering Yang ditemui Ataupun penyakit yang gampang ditemui Ataupun yang paling banyak diderita oleh masyarakat Nah, jadi teman-teman ya Penting untuk mengetahui penyakit-penyakit tersebut Apa dampaknya Ya, supaya teman-teman lebih waspada terhadap kesehatannya sendiri Ataupun teman-teman ada yang ingin menambahkan tentang penyakit-penyakitnya Silahkan tulis di kolom komentar ya Supaya teman-teman yang lain bisa baca Nah, ada juga teman-teman ya Penyebab gagal ginjal itu idiopatik Artinya ada penyebab gagal ginjal itu Tidak diketahui penyebabnya ya Tiba-tiba terkena gagal ginjal Oke, teman-teman tetap jalani pola hidup yang sehat Gaya hidup yang sehat Ya, konsumsi makanan yang sehat dan bergiri Ya, hindari makanan olahan cepat saji Kemudian juga makanan kemasan Ya, kemudian juga teman-teman Cukupi kebutuhan air 2 liter ataupun 8 gelas Ya, hindari minuman bersoda Minuman beralkohol Ya, ataupun minuman kemasan kecuali air mineral Nah, jadi teman-teman penting untuk menjaga kesehatan Karena dengan menjaga kesehatan itu sudah mencegah Nah, jangan lupa olahraga teratur Ya, sesuaikan dengan kondisi fisiknya Ya, supaya tetap bugar dan tetap sehat Oke, teman-teman terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis Silakan like, komen, dan share video ini Jangan lupa saksikan video saya selanjutnya Saya doakan semoga teman-teman yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan Semoga kita selalu diberikan kesehatan Amin Salam sehat Sampai jumpa